Di peringkat ketiga, peluang Arema lolos ke perempat final masih ada. Saat ini, Arema memang berada di peringkat ketiga di klasemen sementara grup A Piala Medfora 2021 dengan 1 poin. Namun, peluang Arema lolos ke perempat final masih ada, yaitu sebagai runner-up. Kendati sama-sama memiliki 1 poin, sejatinya peluang Arema dan PS Tira Persikabo untuk lolos ke babak selanjutnya masih ada. Mereka harus memaksimalkan laga terakhir pada hari Selasa 30 Maret 2021. Pada matchday ketiga, grup A PS Tira Persikabo akan menghadapi Barito, sedangkan Arema akan melawan PSIS Semarang. Mereka memperhubungkan 2 tiket untuk lolos ke babak selanjutnya sebagai juara dan runner-up grup. Jika kalah atau imbang dengan PSIS, maka tamatlah asa Arema untuk mencicipi atmosfer pertandingan di babak perempat final. Karenanya, mau tidak mau, pilihannya hanyalah menang. Inilah 2 hal yang bisa membuat kesempatan Arema lolos ke perempat final. Syarat yang pertama yaitu Barito Putra mengalahkan PS Tira Persikabo atau minimal imbang. Jika Barito Putra mengalahkan PS Tira Persikabo di laga pertama matchday ketiga, maka peluang Arema untuk lolos masih terbuka. Arema masih bisa lolos memanfaatkan slot runner-up. Jika Barito Putra dan PS Tira Persikabo bermain imbang, peluang untuk Arema juga masih terbuka. Yang tidak boleh terjadi adalah PS Tira Persikabo mengalahkan Barito Putra. Sehingga mereka mempunyai poin yang sama, yakni 4 poin. Dan syarat yang kedua yaitu Arema harus mengalahkan PSIS Semarang. Tak cukup hanya bergantung pada hasil pertandingan pertama antara PS Tira Persikabo versus Barito Putra, Arema juga harus mengalahkan PSIS Semarang di laga pamungkas jika ingin lolos. Berapapun skornya, jika bisa mengalahkan PSIS, posisi Arema di kelas main akan menyalip mereka, meskipun sama-sama 4 poin saja. Bergantung pada hasil Barito versus PS Tira Persikabo yang akan dimenangkan oleh siapa. Jika Barito menambah poin berapapun itu, Arema akan ada di posisi runner-up. Namun jika PS Tira Persikabo menang, maka hitungan mereka akan lebih rumit karena harus menggunakan selisih gol. Demikian adalah beberapa syarat, peluang untuk Arema lolos ke perempat final di Piala Menpora 2021. Terus saksikan update berita seputar sepak bola dan Arema hanya di channel WeAremania TV. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas! Terima kasih telah menonton!